Terima kasih. Oke, mungkin tadi sudah dibuka Mas Karsal. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya Rais Adnan dari Skor Indonesia. Di sini mungkin pengen aja tadi sudah diungkapin juga sama Mas Mas Karsal. Ini juga jadi pertanyaan netizen. Waktu beating itu seperti apa? Waktu itu kan yang kita tahu adalah erigo. Terus ternyata sering berjalannya waktu setelah ada ferro-ferro itu terungkap. Ternyata yang kemudian namanya adalah Erspo. Erspo ini ternyata bukan erigo spot yang kita tahu. Kita butuh klarifikasi itu, keinginannya itu. Sebenarnya seperti apa perjalanan bimbing, kemudian kenapa akhirnya menjadi tiba-tiba dipenuhi oleh Erspo untuk proyek Jersey Timnas ini, prosesnya seperti apa sih? Kalau tender mungkin saya kali ya. Jadi, terima kasih Mas Rais pertanyaannya. Kalau teman-teman ingat, itu kita kondak tender di sekitar pertengahan tahun 2023. Proses tender terbuka. Nah saya mau jelasin dulu nih, biar kita nggak sepotong-sepotong. Ini kali pertama PSSI melakukan tender terbuka. Kali pertama. Ada yang notice? Saya nggak tahu. Kalau teliti, di 2020 waktu brand sebelumnya menjadi apparel, tidak ada tender. Langsung ditunjuk. Saya bingung juga kenapa waktu itu nggak ada kasak usuk. Mungkin pas COVID kali. Atau 2009, waktu brand, international brand tersebut terpilih menjadi apparel Timnas, juga tidak ada tender. Jadi 2023 ini adalah tender terbuka pertama kali dari PSSI. Kenapa kami melakukan tender terbuka? It's part of good governance value yang kita mau dorong di PSSI. Tapi tadi ya, kenapa jadi AirSpo, partner, behind company-nya ini sama. Sama kan? Tadi Mtech, kita lihat siapa di belakangnya kan gitu. Sama dengan Eribo, kita lihat siapa belakangnya. Kalau dia mau pakai brand namanya Sadat, mau pakai brand namanya AirSpo, it doesn't really matter. Waktu kita cek kredensialnya dia, yang kita cek kan Eribo. Gimana AirSpo jadi brand dari nol, bisa jadi brand hari ini besar, dibilang brand seduta umat, ya itu kan yang kita juga put, consideration kan gitu. Sehingga kita pilih mereka. Apa brand yang nama brand, desain brand, itu kan sepenuhnya hak pemenang tender. Jangankan nama, desainnya mau diganti E, A. Terseradi ya kan gitu. Kesalahan mana gitu, undang-undang mana yang dilanggar gitu. Dan ini kan menggunakan aturan tender korporasi umumnya. Namunnya kami yang bikin aturan. Tapi kasih tau saya, kalau salahnya di mana? Kecuali tadi ya, E.T.R.Spo ini pemiliknya beda. Orang lain beda. Nah, yang sekarang izin Mas Sadat, yang mungkin perlu diklarifikasi adalah, hari ini orang lihat, oh ini PT-nya beda nih. Oh betul PT-nya beda. Tapi orang nggak tahu, orang kan nggak buka aktanya dia. Bahwa ini adalah underholding-nya itu. Ya, jadi, saya masih sampai saat gini ya Pak. Jadi jangan sampai nanti kan sebuah inilah, enggak ada yang seperti mungkin, saya lah mikir, wah, Sadat dikeluarkan. Ini lebih, lebih ke, ya sampai kapanpun kan, gue sebagai founder ya. Klik mengenai, apa, akhir izin, akhir izin saat ini per detik sini, saya masih menjadi founder ya, mayoritas. Tapi kan namanya perusahaan kan, ya kita juga, ada investor, nggak cuma dari Omdenico Bujer, ada yang dari lain juga. Jadi, ya kita, masalah masih perusahaan private ya, jadi kan kita juga nggak, nggak mungkin share siapa di belakang, dan lain-lain itu kebijakan dari company. Tapi yang pasti, sebenarnya, ya niatan saya, saya sampaikan gitu, kenapa PT itu juga, baru ada juga di bulan November gitu kan, ya itu benar-benar pure, setelah ditunjuk. Dan, kalau boleh saya share sedikit juga, sebenarnya tahun 2022, kita sempat, sempat mau mengajukan, buat proses bidding, itu jauh sebelum pemarsal. Pernah adalah, bukan bidding, walaupun pernah adalah. Tapi ya, pada saat itu tidak, tidak jadi, dan yaudah, tapi kalau boleh lihat, dari tahun 2022, Erigo Sport itu sudah ada, produk Erigo Sport itu ada. Kenapa baru di 2024, kita announce ya, ya pastikan, mungkin kemarin kita, banyak, banyak apa ya, banyak fokus terhadap, apa, design, pingin produk, dan lain-lain gitu. dan emang waktu proses ini juga saya sampaikan gitu, setelah internal, kalau, ya kita harus punya segmen market lah gitu. Kalau tahu kan, Erigo juga, sampai saat ini emang bagus juta umat ya, kita pengen juga sedaya, sebuah ini, ini jadi, brand sejuta umat juga gitu, kan ya. Jadi, ya, dengan segmen tertentu lah gitu, mungkin kan, kalau di Erigo, banyakannya kaos, banyakannya t-shirt, di sini juga ada, tapi, mostly pakai bahannya polyester, gitu, jadi, beda segmen aja gitu, lebih ke situ sih sebenarnya, alasannya kenapa dibedakan. Ya, ya itu sih, jadi mengklarifikasi sampai, sampai detik ini, nggak ada yang, nggak ada yang, apa, gimana-gimana dari internal, semua baik-baik saja. Tadi saya juga, koordinasi ini sama Pak Sandi Permadi, boleh nanti kalau ada waktu, mungkin bisa diundang juga, buat klarifikasi, kalau semua, fine-fine aja, Pak Sandi, ya kayak tadi saya bilang, background-nya jauh, gitu, saya, apa, melihat, ya mungkin Erigo saatnya, sudah harus, lari lebih kencang lagi, itu sih sebenarnya. Plus, tadi juga saya ngobrol, sama, tim, sama tim-tim Erigo, Pak, untuk menghindari polemik ini, gimana, kalau nanti abis lembutan, kita jual aja, semua produk Expo, yang sport of fashion, di pop-up-nya Erigo, gitu, karena kalau kita jual di online, jadi biar semuanya tuh, banyak yang beranggapan, karena, konspirasinya udah jauh sekali, gitu, ya, makanya dari kemarin kan, kita gak mau, gak mau ini ya, yaudah kita sampaikan, kalau semua baik-baik saja, gak ada yang berubah, pas Sandi Permadi, sama saya, sangat baik-baik saja, jadi ya, ya itu sih, Bikin Tersebut. Jadi, plus sport, bukan Ergonologi. Ya, sebenarnya kan, semua orang bisa bilang kan, kan gak cuma dua itu toh, ada lain juga kan, tapi, tapi ya, bahaya kalau, ya, makanya, ya, kan kita gak mungkin, aduh, kita kan gak mungkin, gak mungkin, ini ya, gak mungkin, apa, menjelaskan semuanya, makanya tadi kan, kesempatannya sangat baik sekali, bukan, gitu ya, mudah-mudahan, cukup cerahkan, ya, ya, yang pasti kita, akuin kalau kita masih banyak uang, saya juga sampaikan, Pak Marshal juga baik catatan, buat, buat tim, tim, air sport, gitu ya, buat saya siar pribadi juga, gitu, tapi, nawaitu kita, niat kita adalah, ya gimana ini, gimnas, sampai sekarang kan belum kalah nih Pak, oke, jadi, jadi kalau, gimnas senior, dua pertandingan lagi ini, karena itu pertandingan terakhir kan, sebelum, Gervie ini, ya, kita lihat lah nanti, ini masih dalam tahap, ngobrol lah, nah ini, mau cerita juga, buat proses, proses apa ya, proses memberikan, proposal, jadi proposal yang kami berikan ini, harus di print, pertama dikirim melalui email, dan di print, kasih hard copy-nya, hard copy-nya harus diantar, dan di segel, kenapa di segel, kan bisa jadi juga yang lain ngeliat nih, dari perserta-peserta yang lain, perserta yang lain kan ngeliat, oh, dia, offer-nya segini, mungkin ya, ini correct me if I'm wrong ya, gitu, mungkin menurut saya seperti itu, kenapa kok harus di steal, harus di sini, harus di copy-nya di hari tertentu, gak boleh, jeda-jeda hari gitu, supaya, ya mungkin, alasannya seperti itu, dan benar-benar waktu kita datang juga, tim kita ada berapa ya, sekitar 4-5 orang ya, tim PSS itu ada hampir 10 orang kali, itu buat, proses giding-nya gitu, dia memang benar-benar, bukan hanya tim dari, Pak Marta yang terlibat, dan itu disaksikan oleh tim, procurement, dari tim, ada beberapa tim ya, Kidman dan lain-lain, gitu ya, gimnasia, gitu sih, jadi ya ini, dan ini juga sebenarnya, awalnya adalah, kita dapat email ini nih, dari, dari pihak, GSI, Gardo Sempakbole Indonesia, dikirim, permintaan proposal lelang, saya ingat banget nih, dikirim, ada periodenya, ada tanggalnya, dan, setiap masing-masing kategori, ada gitu, masing-masing kategori, ada value-nya, yang persis seperti, seperti email yang kami dapatkan. Ibu, Eric Tohir Sport, ya, kan kayak tadi dibilangkan, saya, nggak mau, ber, berapa ya, ya, biarkan publik menyukainya, seperti apa gitu ya, yang pasti bukan Eric Tohir Sport lah, gitu, harus disampaikan gitu, karena, karena, ya, karena emang pada saat itu kan, kita pengen, apa ya, ya, ya pengen aja sih, seperti itu gitu, pada saat itu, dan, ya ini kalau boleh dikasih tahu juga kan, waktu, kita, di-announce, sama, launchingnya itu, mepet sekali, sangat mepet sih, maksudnya kalau, kita yang biasa di produk, fashion, yang, apa, yang lebih sexual gitu ya, kita di sini kan emang, seset gitu, waktunya sangat, jadi emang, pada saat itu emang, semua kita kerjakan semaksimal mungkin, ya termasuk, ya lama ada beberapa opsi, tapi pada saat itu kita, gini gitu. It's not that, it's something yang gini, kita pengen itu jadi brand, gitu, bukan jadi singkatan, oke, kayak ibarnya gini, ee, core, kan, ya, maksudnya score gitu, oke, kita pengen Airspot, isi Airspot, oke, ya, serka, ya itu mau di, kaksirkan seperti itu ya, ya harapannya ya, Airspot dikenal dengan Airspot, makanya logonya juga, kan kita udah ada logo, logo gram sebenarnya, kita discuss sama tim, kenapa Airspot, kenapa nggak pakai logo, dan lain-lain, pertimbangannya, karena ini brand baru, ya awal-awal juga orang banyak salah sebut kan, Airspot, 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 gitu kan, jadi ya sekarang udah nggak salah sebut lagi, udah semua orang udah hampir tahu, jadi, kita ekspektasi awal, ini sebenarnya pengen biar lebih dikenal, oke, ke depan ya, kita udah terima masukannya, ya mungkin, tertampung, kalau dari saya mungkin, Airspot yaudah, udah dikenal sebagai Airspot, brand ya, sih brand, oh itu namanya, dari Goldspot atau apapun itu, pengennya sih sebagai Airspot sih, Airspot aja, Airspot aja, oke, ini mungkin gitu ya, tapi tadi pas bawa perbedaknya, tulisannya ergonomic, ya, jadi, that's something yang mungkin, orang mau tafsirkan boleh, gitu kan, kita juga mengasih tahu, kalau produk ini tuh, sebenarnya bisa dipakai, nggak cuma di performance, atau di, apa yang lebih, advanced gitu ya, tapi bisa juga dipakai lebih casual, jadi, emang lebih ergonomic lah, produknya sebenarnya seperti itu, gitu lah, mimpinya ke depannya, nggak cuma, ya kayak Lululemon kan, juga ada kemejanya, nah Airspot ke depan, pengennya seperti itu, nah kita juga nanti buat Timas, lagi kita tepikkan juga, mungkin kemeja yang ada scratch-nya, ada spandek, dan lain-lain, gitu, jadi, ya, mimpinya, ya, ya ini brand, ya bukan dikenal, ya dengan singkatan-singkatan, tapi, ini the brand, gitu, tapi yang pasti kan, sebenarnya, boleh dong, kalau Airspot juga, berkarya dengan, dengan, dengan namanya, gitu, contoh, si produk ini kan tadi, sampaikan di awal, ini produk akan lebih banyak, menjual, produk-produk lebih ke Atlassian, Erigo juga ada, Erigo juga ada produk, ya mungkin yang mendukung, buat olahraga windbreaker, atau apa gitu ya, tapi, kita pengen dengan Airspot ini, lebih condong ke olahraga, ke bola, ke basket, depannya seperti itu, gak cuman, gak cuman di bola aja, gitu, kita pengen ke depan tuh, lebih banyak produk-produk yang kita hadirkan, gak cuman di satu kategori olahraga, tapi lebih, lebih, lebih luas lah, cakupannya, jadi, Airspot is Airspot, Erigo adalah Erigo, jadi, keduanya, brand yang saya dirikan, dan, ya, Erigo, kalau teman-teman tahu juga, sebenarnya, namanya simple, saya dapatnya itu, nama Erigo dari salah satu produk, brand saya sebelumnya, namanya Selected Enco, belum pernah tahu ya cerita itu ya, jadi, saya punya, punya brand, namanya dulu Selected Enco, di Selected Enco itu, saya punya produk, namanya Erigo Sheet, dan, simpel-kali dari dulu emang, saya tuh selalu emang, ngambil, ngambil tindakan itu emang, ya, bisa sih FGD dan lain-lain, cuman, it takes time kan, butuh ini, segala macam, tapi, sesimpel nama Erigo yang sekarang sudah berdiri belasan tahun, saya ambil dari nama produk yang ada di brand saya sebelumnya, saya punya brand dulu, namanya Selected Enco, tapi Selected Enco ini sudah, punya di Inggris, nama perusahaannya itu perusahaan di Inggris, Selected namanya, ini saya ganti, namanya jadi Erigo, Erigo itu dapat inspirasi dari mana? Dari salah satu produk yang ada di Selected Enco, nanti saya kirim capture-nya, saya dulu pernah jualan di Twitter, ada BBM-nya, dulu masih jualan jual BBM, Erigo Sheet, itu bukan Erigo, bukan Erigo as a brand, tapi produk Selected Enco yang ada di, produk Selected Enco yang bernama Erigo Sheet, saya jadikan jadi nama brand Erigo, as simple as that gitu, sama kayak disini, kalau ditanya, ini ergonomik ini segala macam, pengennya Ersbo ini punya segmen tertentu, punya jalannya, boleh dong dia punya jalan untuk bisa berkembang dengan caranya dia, terlepas dari segala macam polemik ini kan, yang menarik lagi Ersbo ini kan, kita sudah ditunjuk, kemudian ada wajah dan kinas, kita sudah siap ada, terkait dengan, ini adalah kuantitas produk yang ready to sell, untuk siap dijual, karena di stadion, ada but-butnya, tidak ada ukurannya, bahkan yang player isi pun, orang yang cari itu tidak ada, yang harganya 1,7, itu sebenarnya kesiapan dari Ersbo sendiri, untuk produksi itu seperti apa, dan sebenarnya targetnya Ersbo ini, untuk D&P Nas, mau berapa kisipan jual? Ini terkait tinggi dong, karena ini bicaranya timpah. Ya, kita juga mohon maaf, atas segala kekurangan Pak Marshal, jadi catatan juga, buat saya secara pribadi, pun sampai tadi, habis buka puasa, juga disampaikan, ya barang-barang, jadi emang, ya nggak dipungkiri lah gitu, mungkin, ini kan rame-rame ini di awal Maret, jadi kayak, ya mohon maaf juga gitu, kalau misalnya belum, tapi dari kita sih mikir, yaudah kita coba, apa kita maksimalin dulu gitu ya, apa yang bisa kita maksimalin, ya tadi, harapannya, epic comeback di bulan Agustus, barang akan lebih banyak produksi, ya ini pun buat, di bulan Juni, harusnya barangnya, bukan harusnya, pasti akan ada, saya bisa bilang, pasti bakal ada gitu, cuman, kemarin itu, ya, launching, dari jersey training kan awalnya, bocor, dari sebelumnya juga, ada rame-rame nya, jadi emang, ya mohon maaf lah, kalau ada, lagi kekurangan, tapi yang pasti, jersey ini, masih kita produksi, bukan masih lagi berjalan, produksi gitu, cuman kan, ada rame-rame isu, yang terkait itu, yang sama aku, jadi, ya kita sampaikan juga, kita akan berdiskusi lebih lanjut, sama PCC seperti apa, tapi yang pasti, Juni, produk ini, mudah-mudahan, udah terdeliver, di, apa ya, di Garuda Store, di Store kita, di FX juga ada gitu, dan, mungkin ada pop-up booth juga, di barisan pertandingan ya, ready to sell lagi? Sekarang, sekarang juga ada, cuman emang kan, kemarin ada isu ini, isu itu, jadi kan kita mikir, aduh, cobalah kita, kita maksimalin, apa yang bisa dimaksimalin dulu, gitu ya, dan yang pasti, Juni, ya kita mau coba ini, pun juga nanti kan, di bulan, buat next launching, atau mungkin, jersey ketiga, atau jersey keempat, itu kita juga akan, akan duduk bareng lah, sama, stakeholder, atau isu sepak bola, buat, masukannya apa, gitu kan, kemarin kan, kesannya tiba-tiba launching, launching tanggal 18, 21 pertandingan, kan, semua shock gitu, kaget, maunya sebenarnya, biar, biar mepet pertandingan, biar ada, ada datang pemain, gitu, alasannya sesimpel itu sih, bukan kita, lama-lamain sih sebenarnya, tapi ya, ya masukkan tadi, kita tampung, mas, nanti ke depan, buat di sini, harusnya, sudah, bukan harusnya, sudah harus ada, gitu, saya juga, sudah sakit kepala juga, gitu kan, tapi ya, ya gitu, gini kali ya, pouringnya, paling tinggi mereka, cuma gini, saya kasih analoginya aja, dan fakta, sorry ya, saya kasih fakta, ini, saya punya kontraknya, di depan saya ini, ada kontraknya mereka, ya, mungkin bisa dibaca setelah ini, nggak mungkin kelihatan, ini kontraknya sebelumnya, ini kontraknya sebelumnya lagi, yang brand internasional, so you can see, ya, saya nggak tentukin, ini kontrak, ini kontrak kesini, nah, cuman buat, to give you background, kan tadi saya bilang, secara nilai komersial, nih ya, kan tadi ada, credential, capability, hal ini kan berdebat, oh bisa nggak, bisa nggak, gitu, tapi yang ketiga kan juga, yang orang tunggu-tunggu kan, paling nilai komersial, nah, nilai komersial ini, saya sekedar kasih gambaran, nilai sponsorship, yang kami terima, karena ini adalah tender, lelang sponsorship ya, bukan nih, PSSI punya uang, berapa puluh miliar, suruh bikin proyek, bukan itu ya, ini tender, jadi, mungkin, cuma hanya di bola kali, yang kita tender, nyari sponsor aja tender gitu, ya, cash sponsorship yang kami terima, dari, Erigo atau Airspot, 8 kali lebih besar, dibanding brand sebelumnya, dan 8 kali lebih besar, daripada brand sebelumnya lagi, ya, you can see, nanti di kontrak, dan tinggal, kalau salah ya tinggal, kamu tinggal komplain, bilang saya bohong, ya, 8 kali, 8 kali, bukan 2, bukan 3, bukan 4, 8 kali, kedua, produk supply, yang mereka, support ke kami, tim nas itu, total itemnya, ini tim nas kita, yang kita cintai, kita sayangi, yang bermain hari ini, di Qatar, putri kita lagi TC, U20 kita ntar lagi TC, senior kita baru menang, ranking naik, baju belum pernah kalah, ya, itu membutuhkan, 327 item, total item, hampir sekitar, 210 ribu, pieces kuantiti dalam setahun, ini setahun nih, jadi siapapun yang ikut tender, akan mikir dua kali, gitu kan, berapa nih, modal yang kamu harus siapin, 210 ribu pieces loh, ya, dan hampir 330 item, sehingga produk supply yang mereka berikan, kalau kita value, itu tiga kali lipatnya, dari yang brand, pemenang sebelumnya, dan tiga kali lipatnya juga, dari brand yang sebelumnya lagi, tiga kali lipat, tadi cashnya delapan kali, produknya tiga kali, nah, bedanya lagi, saya bilang, sebelum-sebelum ini, PSSI tidak pernah tahu, berapa jersey yang dijual oleh, si sponsor tersebut, karena tidak ada variable royalty di sana, gimana saya bisa minta, hey, brand M, minta dong, ya dicuekin, emang ada apaan, lo mau tahu-tahu, ya sorry, kalau saya jadi penjual, saya pasti akan bilang, ya rugi nih, COVID, dan, teman-teman juga tahu ya, kemarin ada yang nonton di GBK, tanggal 21, nonton, nah, lewat mana, lewat FX, apa lewat, Teferi, nah, dua-duanya itu ada soalnya, jersey bajakannya mereka, jadi siapapun, ya sorry-sori, yang jadi brand sponsor kami, pasti akan dongkol, udah capek-capek gue ngedesain, ngapain gue ngedesain bagus-bagus, kita udah bikin harga tier supporter Rp199, yang juga dibilang jelek kan gitu, tapi ada juga, kenyataannya di depan GBK pun, pas pertandingan, itu udah ada bajakannya, gimana tuh, siapa yang mau tanggung jawab, nah, balik lagi, sehingga, tapi buat kami, royalti ini tetap harus ada, dan royalti yang kami dapatkan dari ERSPO, 7%, artinya setiap penjualan jersey yang hari ini laku di pasar, 7% itu, buat timnas, kenapa harus buat timnas, ya karena biaya timnas, pergi TC, bayar gaji pelati, dan lain-lain, bukan biaya negara, betul ya, kan teman-teman tahu ya, undang-undangnya adalah, negara, bantuan negara hanya berlaku pada, kalau kita ikut multi event, SEA Games, ASEAN Games, Olimpik, di luar itu tidak bisa, AFF, AFC Competition, ya kita harus bayar sendiri, self-funding, bayar gaji karyawan, pengurus, dan lain-lain, nah, sehingga penting, penting itu royalti, sehingga, royalti ini juga mendorong kami hari ini, untuk mendukung, pihak partner kami, agar jualannya lebih banyak, memberantas juga bajakan, nah selama ini cuek-cuek aja, selama ini, karena, gak punya, gimana sih gak ada royalti, jadi pihak sponsor tersebut juga, tidak pernah, mengirimkan, laporan penjualannya dia, benar apa enggak, gak ada yang tahu, walau alam, nah gitu, so, sekarang, ya tadi, kalau dari, kriteria ketiga, itu yang mereka, berikan, dibanding kontrak-kontrak sebelumnya, gitu, kalau antara, dia dengan peringkat kedua, tiga, saya gak bisa, disclose tuh, nanti, gak enak kan, bedanya berapa, bedanya berapa, tapi, ya itu, bedanya sama kontrak sebelumnya, buat di kami, tanggung jawab kami di PSSI adalah, kami memastikan, satu, benefit buat PSSI-nya terasa, gitu ya, dalam bentuk apa benefitnya, satu, kualitas, yang dipakai pemain, itu terbaik, ini player issue Mas Adat, betul ya, dan sepengetahuan saya, ya nanti Mas Aryo, Mas Tolokaiso saya, semua isu-isu yang beredar di sosial media, belakangan ini, karena Mr. E itu, itu, yang akhirnya dibuat, makin, peace through sama Mr. E itu, sebenarnya, bukan ngomongin yang player issue loh, there's nothing to do with player issue, yang diomongin itu replika, kualitasnya lah, gak sesuai harga lah, dan lain-lain, itu replika yang diomongin, atau yang kita temui juga, di konsumen kita, saya juga dibilang Mas Adat, itu yang supporter version, tapi gak ada isu dari player issue ini, tidak ada isu dari player issue, tidak ada, yang di tempat, yang replika, ini yang player issue, gak isu sih, kemarin emang ada di patch, ya, di patch, ini kan player issue-nya sendiri pun, ini harusnya, ini harusnya, ini harusnya, ini harusnya, ini harusnya di publik, halo, halo, buat kami, memastikan tadi ya, secara benefit bagus, dan kualitas yang dipakai pemain, gitu ya, karena player, replika sama, supporter ini kan digual, buat fans yang dipakai, tapi kan, saya lebih, mementingkan yang dipakai pemain dong, 2x45, ya, gak ada komplain, dan tolong dicek juga kan, teman-teman juga, punya kenalan di, pemain dan lain-lain, gak ada komplain, kita random cek kok, baik pemain yang di Liga 1, maupun yang di pemain di Eropa, ini komplain, noh, gak, dan alhamdulillahnya, hokinya, kita belum kalah sebelah ini, gitu, koses kreatif, ini seperti apa, sih, dan biasa kitas ini, gitu, apakah konsultasi, terima kasih, atau, ada semacam riset, yang mendapatkan, yang tahun 81 itu ya, tahun 81 itu, terus, kenapa akhirnya, terkesan, jadi tidak pede, ini ramai, terus diserang, terus akhirnya, memutuskan, jenderal, kekosjakun, itu dibuat aja, ini kita harus tidak ganti desain, gitu, jadi kan terkesan, gak kede dengan, apa yang sudah di, di proses kreatif dari, tinggi, tinggi, tinggi sendiri, gitu loh, karena pada saat itu kan, emang polemiknya kan, ada di, itu kan, pada saat itu lah, tanda pisar, itu yang, yang ramai, buat jam, supaya memang, pengetah, yang, itu, cuman ya, bukan gak pede sih, sudah polemik, lebih ke polemiknya sih, karena kan emang, sejak, sangat apa ya, apa yang, itu memang, ramai sekali, dibicarakan, kalau mengenai kualitas, dan lain-lain sih, ini bahan akan kita pakai sama, untuk nanti next layer itu, akan kita pakai sama, ini lebih ke, polemiknya ini, terlalu ini, terlalu ini, awalnya Singapur, Singapur selesai, gak ada lagi Singapurnya, gitu kan, jadi, waktu yang, bocor, dan itu kan juga teblur kan, jadi emang, motifnya juga gak kelihatan, gak bisa dipegang, jadi, ya, kita gak, gak, gak takut, gak ragu dengan, dengan kualitas yang, yang kita tawarkan, gitu, jadi, buat next, kita akan mempertahankan, dari sini, kualitas bahan baku, dan juga, jakatnya, kualitanya, proses, pada saat itu, di tim kita ada, namanya, Riyandi Ramadana, Riyandi Angki, ya, Angki, Nanti kan, ya, dia, tantang pemain tina, sampai umur 23, dia yang ngetes, dia yang ngebahin, kayak gimana, gitu, kita sempat ada wacaran, dia pakai keras, segala macam, kalau kerah tuh, sebenarnya gak nyaman, segala macam, ya, ini, menurut pendapat dia ya, Toni Kroos juga begitu, pernah komplain, katanya sampai di Jerman, sudah ada, ada dikotong, gitu, kerahnya, gitu, jadi kayak, oke, yaudah, kita ambil, kita ambil, yaudah, yang penting ada, variabel merah putih, pada saat itu, udah kita fokus ke situ, cuman, emang, ya, prosesnya, mungkin, gak ada teaser-teaser, dan lainnya, tiba-tiba, gitu kan, ya, itu yang mungkin, yang bikin orang, kemarin, tiba-tiba, ramai semuanya, dan ya, masukan itu kita tampung, bukan berarti kita, ngedengerin, tapi masukan dari, po Justin, lebih ke polemiknya, polemik yang terjadi, polemik yang terjadi ini kan, karena emang, ya tadi kan, maksudnya, dari sisi, apa, kita, ya ini pelajaran juga sih, buat tim, di Merspo juga, kalau kita emang, ke depan akan lebih, jadi pelajaran lah, buat, di Bicak lah, buat komunikasi, di Sosial Media, di situ sih sebenarnya, dan, dari sisi, ya, ke depannya ya, kita kan nanti akan ada proses FGD juga, untuk mengumpulkan, bukan berarti, harus berkuali GFC ini, hanya approval dari Ko Justin, bukan, approval dari, orang-orang yang kita ajak, buat terlibat di situ, dan mungkin kan, orang Indonesia kan ada, 27 juta lebih, Om, orang di Indonesia, kan gak mungkin semuanya, kita tanya satu-satu kan, tapi ya kita akan coba melibatkan, nanti mungkin kita minta tolong, udah, udah ngobrol sama Pak Marshal, dikasilitasi sama, KSS juga, untuk, ya bikin semacam, small group, apa, focus group discussion, kita kasih tawaran, oh ini ada, ada yang ini, ada yang ini, yang mana, kira-kira, kurang lebih, atau mungkin GFC seperti apa, yang diinginkan, gitu, lebih ke, ya, ya ke depan, biar sama-sama, ada masukan juga lah, konjensi juga masalah, kan juga kemarin gak banyak, gak banyak, terlalu banyak komplain, gitu, jadi emang, lebih ke, apa yang terjadi di, di, ramayan itulah, gitu, dan kemarin kan emang, yang replika juga kan ada, ada, ada ini lah, ada sedikit macam, ya, ceritikan juga lah, tapi kalau mungkin player isu ya, kita berani, berani, berani apa ya, berani adi-adu lah, ya kita bakal ngobrol, apakah nanti ganti desain, di bulan September, rencananya kan seperti itu, cuman lagi-lagi kan, ini kita coba, ya, bisa cukup gak ini, apa, hasil discussion-nya di, bulan April ini, karena kan ini kepotong, dua minggu lebaran kan, jadi tanggal 8, baru bisa, mungkin tanggal 19-an lah, buat, 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 kalau gak ada, kalau gak ada cuitan, dan keributan di Twitter, pada hari apa itu, saya rasa, desainnya juga gak akan diganti ya, Mas Aisyah, ya, lihat aja, kemudian isu itu jadi, menggelegar, karena, omongan yang diutarakan itu, cenderung kasar, kalau menurut saya pribadi, ya, kita kan negara timur nih, kita perlu santun gitu, itu gak santun gitu, sehingga itu, kemana-mana, yang jadi korban adalah, jersey-nya, brand-nya, timnas-nya, dan kemana-mana. Nah, sama pihak agensi sebelumnya juga, jersey ke-3 ke-4 juga, launching kan, gitu, ada, detailnya, tapi, ya, tapi kan kita, kondisi seperti ini kan, ini kita udah gak ngomongin, rupiah atau gimana, kita pengen aja udah happy comeback, dengan, tim yang lebih, santun, seperti kata tadi Pak Marshal, mungkin, ya, ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, karena kan, susah juga kita kontrol, orang kan, tapi ya pastinya pelajaran, buat tim semual lah gitu, ke depan, buat saya juga secara pribadi ya, mirip kayak Chelsea musim ini lah, lebih mirip kayak Chelsea musim ini. Dulu itu, dasarnya, meng-hire agency itu, pertimbangannya, karena kan mereka juga, belum, jadi belum, klanifikasi juga, jersey-nya itu, sampai itu dana percaya, nggak dulu kan, bangsa-nya bekerjasama itu, harapan, atau bayar yang di awal itu bagaimana? Ya pasti kan, ya kurang cross-check sebenarnya kan, dan lain-lain, tapi, pada saat kita di-announce itu, tanggal 25 Oktober, 29 Oktober, saya, nelfon, apa, buat, ya ngobrol lah gitu, cuman prosesnya, pada saat itu, cepat, karena kan, ya tau sendiri, kita harus bulan Desember, itu harus di-submit kan, Desember atau Januari, kita sudah ada mungkin, raw, design, dan lain-lain, tapi kan, belum apa ya, ibaratnya belum, belum pakem lah gitu, belum wrap gitu, nah, ya pada saat itu, emang, ya kita juga nggak, discuss sama, pihak PSSC juga, buat, oke, gini-gini, tapi emang, keputusan sudah diambil, saya ngerasa, nggak ada yang perlu disesalin, kita mau, moving forward, seperti tagline-nya juga, move on, ya apapun itu, ya ini kan, JRC juga sudah, sudah jadi, dan, ya, ya jadi gitu kan, belum pernah terkalahkan gitu, tapi, ya lebih ke, yang sangat kita setali adalah, cara, cara sikapnya aja lah, gitu, di sosial media, dan secara, personal juga, sebenarnya mau klarifikasi juga, terkait masalah yang lunas, nggak lunas, tunai, sudah tunai, lunas, gitu ya, jadi emang, ya itu cukup, ya buat saya siar pribadi kan, lihat juga kan, dari tanggal 21, saya udah nggak pernah nge-post lagi kan, gitu, karena emang, kita secara tim juga, sangat, apa ya, sangat, overwhelmed lah, dengan kejadian-kejadian ini, gitu, sudah disampaikan, sudah disampaikan, gitu kan, cuman emang, kejadian, terus, beberapa hari ini, jadi ya, menghindari polemik, yang lebih lanjut, ya kita pikir, kayaknya emang, ya mungkin, kita sangat, kayak kata Pak Marshal tadi, dan saya secara pribadi juga, sangat pede dengan kualitas, fabricnya ya, tinggal dari sisi mungkin, design, yang mungkin, ya, kita ramai-ramai dirembukin bareng-bareng lah, yang mungkin, itu agak miss sedikit ya. Berarti akan ada designer baru, untuk jersey? Di in-house pengennya sih, nggak mau klaim, nggak mau, merasa, ya, dia yang paling berhak, buat ngomong, karena kan, dimanapun, Citra Brand kan, juga ada di situ kan, jadi, ya, ke depannya kita emang, akan mempergunakan in-house kita, gitu ya, untuk, untuk apa ya, untuk, oke, kita kasih lihat nih, bentuknya, preferensial di mana, jadi akan ada, beberapa kreatif director, yang internal kita punya, buat, submit, dan itu disampaikan di, forum FGD nanti, gitu. Karena kita akan bikin nih, yang lebih vintage, lebih modern, gitu, lebih simple, gitu kan, karena kita mikir, ini kan kelihatannya simple, tapi kalau dipakai nameset kan, sebenarnya udah, udah penuh, gitu kan, dipakai patch, gitu, harusnya udah penuh, gitu. Tapi ya, ya, masukan itu kita tampung, ya, kita kan nggak mungkin nyenengin, semua pihak ya, gitu, maksudnya kita nggak mungkin, tanya ke semua rakyat Indonesia, gitu, yang pasti mudah-mudahan, cukup mewakili, dalam proses perjalanan, pergantian DRC itu. Termasuk phone. Masih sih, nggak ada polemik ya, kalau phone, kayaknya. Lanjut kalau phone. Ya, gitu kita diskusi nanti, bahkan, tapi, saya takut, nanti bilang lanjut, nanti nggak lanjut, kan, bilang nggak lanjut, selanjut, gitu kan. Jadi ya, lebih konfirm. Lebih konfirm lah, karena nggak bisa dibilang, karena emang, belum ada kan, desainnya, gitu. Oke. Pasti phone, nggak ada isu ya, kemarin cukup lumayan, ini, tapi ya, agens ya, kita nggak mau, memutuskan sekarang, gitu, nanti kita akan putuskan pada saat waktunya. harga, nggak kemahalan, Mas. Waktu netapin harga, gimana? Ini banyak yang menulis soal harga juga nih. Yang player isu, maupun ya, kalau misalnya menilai yang replika, katanya kualitasnya, tidak sesuai harapan dengan harga. Segitu, gitu. Nah, itu waktu itu, penentuan harganya seperti apa sih, Mas? Dan apakah bakal ada revisi harga nantinya? Ya, yang terkait harga kan, ya, kalau boleh saya curhat juga kan, harga sponsornya kan, juga tidak murah ya. Bukan berarti kita gimana-gimana, tapi kan yang membentuk support kita terhadap PSSI juga, agar kita supaya lihat lebih maksimal. Tentunya kan sekarang ada kategori ketiga ya, maksudnya tier ketiga yang terkeluarkan. Sama versi desainnya. Kalau dilihat brand sebelumnya kan, cuma membentuk patch-nya aja. Kalau ini sekarang kita desainnya sama, gitu. Patch-nya juga, ya, apa ya, bukan sublim doang, ada benar-benar ada, gitu. Ada patch yang bisa dipegang, gitu. Ya, walaupun nggak ada, nggak ada, nggak ada, apa ya, kualitas jakatnya nggak ada. Nah, untuk yang replika, ya, masukan itu kita tampung, gitu kan, lagi-lagi, kayak saya bilang tadi, supaya melendari polemik, dan lain-lain, tapi secara bahan baku sih, sebenarnya, apa ya, yang kita lihat, jakat itu kan sebenarnya yang, treatmentnya nggak gampang, nggak gampang susah lah, gitu. Nah, untuk di murah, ya, kita jual harga Rp196.000. Kedepannya seperti apa, ya, lagi-lagi, kita akan terima masukannya nanti, pada saat, waktunya sudah diputuskan. Sekarang belum ada yang diputuskan, sih, terkait, harga, dan lain-lain. Jesse ketiga katanya, warnai James. Itu udah merilis sebenarnya, yang tadi kami masukkan film. Terus akhirnya, nggak jadi dirilis, atau ditunda, atau? Ya, lagi-lagi nanti kita lihat, hasil FGD itu, apakah harus diputuskan langsung keluar, saya sih pengennya langsung keluar empat ya, cuman Pak Masal, sebenarnya bertahap dulu, satu-satu, gitu kan, gimana, ya, proses bisa lewatin, ini kalau ini, menang, atau nggak pernah kalangan, gimana nih, biar sewoki nih, nggak bisa, harus diputusin, karena kan, harus diputusin, nggak bisa menemukan ini, gitu, kalau menemukan ini, karena kembur di September, jadi memang harus diputuskan, akhir bulan ini, gitu. Makanya, kenapa kita kemarin ambil tindakan cepat uang, gitu. Keputusan untuk mengubahan isian segala macem, nanti final decision-nya dari PSSI atau dari? Kita berdiskusi bareng-bareng lah, sama pihak PSSI, dan juga, kan kita nanti akhir April, atau tanggal 19 ini kan akan ada, FGD pertama ya, harapannya mungkin, mungkin waktunya cocok, jadi nanti akan ada FGD pertama, pas ulangkan PSSI, iya, gitu, rincananya itu, jadi ya emang, di awal ya, mungkin kita kan nggak mungkin bisa undang semua, dan nggak mungkin semuanya bisa terlibat, kan, jadi mungkin kita akan, ya mungkin kalau datang 50, mungkin random sekitar 10-15 orang, 20, ya nggak, adonoh ya, nanti kita harus discuss sama pihak yang kita ajak buat mem-frame lah ya, kalau bisa juga ini ya, pihak independen sih, yang bukan dari orang bolanya, maksudnya dari agensi yang kita tunjuk, yang biasa terlibat di FGD tadi, gitu, supaya mereka, mereka apa ya, mereka bisa mengolah lah, gitu, data-data yang diberikan dari, insan sepak bola, gitu, jadi buat ngeceknya itu nanti dari agensi, buat dari ininya ya, insan sepak bola atau sporter, jadi bulan akhir bulan ini ya, kita kususkan maju atau nggak, udah-udah diskus sama Pak Marsal sih, karena kita butuh waktu gitu, untuk produksi. Kalau dari Pak Marsal, sebagai dari perwakilan PSSI, bagaimana Pak tanggapannya, yang quote-unquote direvisi oleh netizen ini, Pak? Iya, tadi, kalau hari itu tidak ada cuitan, yang membuat gemuruh, kalau nggak ada cuitan itu, saya pikir hari ini nggak apa-apa, dan di rencana kita, ini saya mencerita ke Mas Adat, saya buka ke teman-teman juga ya, teman-teman harus tahu PSSI sekarang, yang kebetulan kami di GSI diminta, untuk bertanggung jawab mengelola, aset komersial PSSI, kami juga memiliki target, buat bikin perbedaan, beberapa orang yang tahu saya pribadi, mungkin tahu lah ya, saya juga background saya profesional, saya bukan dari organisasi manapun, jadi kami pun punya tanggung jawab besar, untuk membuat perbedaan, dimanage, gimana cara kami mengelola, aset komersial PSSI. Nah, salah satunya adalah, jujur aja dengan pemilihan, tender ini, memang seharusnya, kita tadi kan, oh kenapa jualannya terlambat, ya memang seharusnya, tender itu kalau bisa, setahun setengah sebelum habis kontrak, idealnya. Tapi itu tidak memungkinkan kami lakukan, karena kami pun baru dibentuk, setahun yang lalu. Nah, kami punya, apa, tanggung jawab, untuk memastikan, apa, hari ini kita running tender, kita pilih partner yang terbaik, untuk, ya, secara kualitas bahan, kalau desain bisa debatable lah masnya, mas Ipan bilang jelek, saya bisa bilang bagus, mas Ipan bisa bilang Singapur, saya bilang, ya terang aja, karena bendera kita mas Singapur, warnanya sama, merah putih, karena kita bukan ungu, kita bukan hijau, gitu. So, sama-sama aja. tapi buat di kita adalah, ya kita mau, sebenarnya udah ngomongin banyak sama Mas Adat, kita punya plan banyak loh. Jadi jersey itu, hanya satu dari 327 item yang mereka akan provide ke kami sebenarnya. Cuman satu dari 327 item yang AirSpo akan provide ke kami. Di pipeline kami sebenarnya, kenapa kami juga tertarik sama Erigo, AirSpo, karena kami juga pengen besar image timnasnya, gitu. Sama halnya waktu Mas Adat membangun brand Erigo, dari nol sampai jadi hari ini brand besar di Indonesia. Apa misalnya? Ya kita udah ada ide beberapa. Yuk Mas Adat, kita bikin limited edition. Kan sama di luar negeri kan? Jersey Inggris, Perancis, Mas Oraya lebih tahu kali. Filosofi putihnya tuh gak ada, ya biru-biru aja, gak ada tuh ceritanya ayamnya dari Kinantan tim, kagak ade gitu kan. Putihnya Inggris, ya putih aja gitu. Paling filosofi itu muncul di kerahnya lah, di jahitannya lah, di ininya. Betul ya? Gak ada tuh, merahnya dari darah mana, ayam, agak ada, udah. Nah, kita tahu itu gitu. Sehingga jersey kita bilang, ya sudah jersey. Tapi sebenarnya, yang juga orang gak tahu adalah, kita sebenarnya udah punya plan. Yuk Mas, kita nanti launching, Mas Adat ada ide, Agustus Pak, kita ide ya, kita bikin cuma seribu pieces, limited edition, president edition. Untuk memperingati 17 Agustus gitu. Di kami juga punya ide, yuk Mas Adat, kita bikin football unity edition. Persatuan di sepak bola. Misalnya nih, kemarin gimmick-gimmicknya, Garuda, Persib, Persijat. Garuda, bisa kan? Kenapa emang? Garuda, Arema, Persebaya. Jadi kita merayakan dua rivalri, apa, tim kita yang ada di Indonesia gitu. Dan kami udah kebayang kemarin, wah kita bikin ya, edisi Timnas, jersi Timnas, tapi Arema Persebaya. Yang nanti, semoga, semua keuntungannya full kita kasih ke, korban kanjuruhan gitu, sebagai aksi nyata kami. Nah, ide-ide itu ada gitu. Tapi ya, ide-ide itu, hari ini, harus kami simpen dulu, karena, ada cuitan, gemuruh tadi gitu. Yang, harusnya ya, kita harus fokus dulu, ternyata nih, yang dibenci, desainnya dikritik betul, tapi kan karena ada, yang membuat desainnya dikritik, ya gimana? Ya, begitu deh, masih mati. Ya, di Juni kan kita kan punya dua home game, dan ini menurut saya, historical match di Juni ini. Historical match kan? Iya. Kalau kita dapat tiga poin di Juni, this gonna be the first time, ya bener ya Mas Adat ya? First time ever, Indonesia akan lolos, round ke tiga. Emang kita pernah lolos? Kita gak pernah lolos kan? Gitu. Nah, jadi historical nih. Dan kita masih akan menggunakan jersey ini, betul Mas Adat? Oke. Iya kan? Gitu. Nah, kita mau coba perbaikin, kemarin kita, jadi gak ada spesifik sih, ganti ini. Keseluruhan, kita bilangnya sama Coach Justin. Keseluruhan. Ada banyak perbaikan tadi. Fulfillment lah, penjualan lah, apalah, termasuk replika dan supporter version. Desain baru harus kita perbaiki, yes, oke ya, akhirnya kita bikin. Tapi, Mendy karena, ya tadi, yang membuat desainnya hari ini, membuat polemik di mana-mana gitu. Ya, ya sudah. Tapi, lead timenya saya juga harus, gak bisa paksain ke Mas Adat, enam bulan, tiga bulan gitu. Karena gak gampang kan, Jagart ini, selain bahannya lebih mahal, prosesnya juga lebih lama. Ya hopefully, kalau kita beneran lolos round tiga, sejarah, saya belum tahu, nanti kita home duluan, apa away duluan, pas September gitu, semoga home duluan. Tapi kan lawannya tuh, udah kebayang tuh ya, top 50, top 70 dunia tuh biasanya tuh, kalau round three. Ya, kita lihat deh. Apabila kita lolos, kita jari-jari sejarahnya pakai yang ini ya, nanti ya. Ya, kalau kita long, rawannya gabar, jari sini yang membawa kita lolos kan. Ini masih pakai ini dong? Harus pakai ini. Ini kan berarti? Ya, apakah kita pakai yang merah, merah-merah, merah putih, putih-putih, atau third? Third apa? Ya, atau, kalau saya bilang, atau. Atau. Artinya kan cuma 3.8 Filipina, katakanlah kan, berarti yang ini gitu kan. Yaudah kita, ini bersejarah deh. Iya, merah-merah, merah putih, putih-putih, atau third, yang kita akan pakai di Juni. Ini kan maksudnya satu jenisnya dari 327 item. Jadi masih ada 326 kesempatan, Mbak saya kayak gitu, untuk membalikan trust dari netizen. Iya, yang netizen nggak tahu adalah ada 320 jenis pakaian lain yang disupport AirSpo untuk timnas. Apa? Training jersey, jaket, jaket anthem, batik, jazz, gitu. Itu dibuntar tuh. Cuman ya, bertahap kan, kita tadi dibilang, kenapa sekarang ini, ya kita lagi fokus buat, ini tahun pertama ya, maksudnya, ya lumayan, lumayan ekstra lah gitu. Tapi ya, kita terima catatan-catatan itu dengan lapang dada, dan ya, saya udah bilang ke tim, ke diri sendiri juga nih, Jun atau September, kita harus bener-bener ya fulfill sebanyak-banyaknya. Memang, antusiasmenya juga terbiasa banget ya. Mas Adat, udah lama berkecimpung di dunia bisnis, kemudian di dunia fashion ya, banyak sorotan juga sudah dialami oleh Mas Adat. Sekarang, masuk dunia sepak bola, gimana? Lebih seperti neraka, atau lebih apa nih, masuk ke dunia olahraga, khususnya sepak bola ya, Tamat alihnya gitu, merasakan langsung seperti ini, hajar kanan kiri, baru itu lagi. saya tuh dulu tahun 2008, dia di, di mahasiswa baru, saya limpin sport, jadi saya kan di FI, di ekonomi, nah yang sebelah kita tuh sastra, sastra tuh sangat, ya, ucok lah, nyata apa ya, ucok ada ya, kocu ya, nggak tau ya, jadi ada, main kursal, ya, ucok, ya, mengetik dulu, ngetik banget tuh, pokoknya kalau lawan sastra tuh selalu, selalu, apa ya, kalah lah, jambu banget lah mereka gitu, dan saya waktu tahun pertama, udah mimpin, mimpin, mimpin sport juga gitu, waktu nonton, hilang 2011, di China, sama aku Justin, saya kan 2011 ke China, nonton bola, di sana sama, Nujamil juga, main bola di, apa di, masuk di, AC Milan, di Instagramnya AC Milan, lagi megang milanis di Indonesia, bola itu udah, ya, terus 2010, saya juga nonton, AFF 2010, jadi, Dukit Jalil, yang di situ saya nger, gue langsung sama, nangga kerja di Indonesia, yang beli di Tampur, jadi, ya, jadi, ya, emang dari dulu, emang, kalau cerita lebih jauh lagi, waktu pertama saya masuk, boarding school, saya bilang sama mama saya, saya mau yang ini, karena nih, lapangan bolanya bagus gitu, jadi, emang, Sampo Jalil sih juga, Aji Masai Pursal Club gitu, almarhum dulu kan, Aji Masai Pursal Club, saya sempat juga, jadi emang, bola ini udah, ya, bukan berarti saya, se-bola itu ya, maksudnya, ya, ini, ya, siapa sih, kalau pertama kali ketemu Pak Marsal, juga kan, Garuda memanggil, oh iya juga ya, ini Garuda nih, makanya waktu, dibilang, dibilang apa, ya, kejadian-kejadian ini kan, juga cukup, apa ya, cukup bikin, nyesek juga lah gitu, seakan-akan, ada, ada, mainan lah, segala macem, dan lain-lain gitu, padahal emang, gak ada yang dikurangin, ini lebih ke, aspek bisnis, ya, tentunya kita punya banyak kekurangan, ya, kita pengen, pengen evaluasi itu, tapi satu hal yang pasti, ya, saya bisa bilang juga dari awal, waktu terakhir, udah bidding, ini bidding naik lagi dari proposalnya, proposal saya, proposal saya di, di, di ini lagi sama Pak Marsal gitu, ya, it's true story, gitu kan, saya tawarkan, udah paling tinggi ternyata, kan, 800 kali lipat, ditawar, ada, ada contohnya, gitu, itu sehari sebelum dienal, saya sehari sebelum dienal, dia udah ketahui tuh, Mas Ada, saya menghadap Pak Ete ya, ininya, apa, proposalnya, tapi saya mau, ininya segini, ini naik segini, ini kan semua produk, dan lain-lain, Pak, saya udah hitung nih, segala macem, dan lain-lain, ini kan cukup berat, karena kita tahu nih, ya 16,5 miliar, sebenarnya harus cari sales berapa, dan gak cuman sales, karena ada VIK kan, harus yang saya kasih, jadi, ya, just to clarify, emang, apa yang sudah kita lewatin ini, kita tahu gitu, kalau, ya saya secara pribadi juga tahu, gak ada yang dikurangin ya, terkait masalah, misalnya saya, ada polemik juga, sama, sama, Rangga, dan lain-lain, ya, temen, saya punya temen, gak cuman satu gitu, kan saya ada temen-temen, yang lain juga, tapi, satu hal yang pasti, Pak Marshal, dari, dari, terakhir, waktu kita mau di-announce, tanggal 24 Oktober, saya ingat banget, saya lagi di Solo pada saat itu, tanggal 24 Oktober, lagi di Factory, gitu ya, Pak Marshal telpon, Mas Adap, ininya bisa gak naik, naik sedikit, Gradually, tahun pertama naik, tahun kedua naik, beda yang kita tawarkan, tadi saya kirim, apa yang kita over, sama apa yang terakhir, apa, Pak Marshal Nego, last minute, sehari sebelum di-announce, itu ada, ada gak ada buktinya, gak ada, gak ada yang cukup, gue, gak usah, ya, maksudnya gue baru tahu, ternyata 8 kali lipat, gitu kan, jangan dibandingin sama yang dulu, ya, jangan dibandingin sama yang dulu, ya, sama lain, lu gak terlalu signifikan kayak gimana, gitu kan, sekitar 20-an persen, gitu ya, cuma masih ada last push, dan itu untuk apa, bukan untuk Pak Marshal, itu untuk PSSD, Sumera Putih, jadi, apa yang terjadi di kita belakangan ini, itu cukup bikin, mungkin, bikin ya, ya, apalagi kan terakai polemik, ya, wah ini, apa, Erigo, ya, ya buat saya secara pribadi juga, ya, ya pengen lah, kayak sepuluh ini, dikasih, apa ya, dikasih jalannya dengan, ya tadi, sportswear tadi, dan kita sendiri, di awal 2022 juga, sempat kita mencoba, buat, bidik, bukan bidik, apa, buat masuk, gitu, tidak ada proses yang ada, gitu, jadi yang, ya, Alhamdulillah, diberikan kesempatan, di tengah tahun, buat di-announce, ada yang nge-tag saya juga, pada saat itu, ya, udah, ayo, aku penasaran ini, Pak Pemarsal, tadi kan Pemarsal cerita ini, 8 kali lipat kan, aku pengen tuh, kalau yang dulu-dulu itu, katakanlah di 7 tahun, 5 tahun ke belakang, kan sering lihat nih, misalnya, pemain senior pakai jersey, nama, katakanlah Firman Utina, udah gitu, U23 tuh, besokannya ada tambelannya, Firman tuh biasanya tuh, kalau dulu tuh, gimana sih, distribusi jersey di saat-saat itu tuh, kita tuh cuma dikasih, berapa set gitu, terus kayak gimana, kita apakah bisa tukar jersey, dengan pemain lawan, yang kayak gitu, tuh yang Pak Pemarsal tau, yang dulu tuh gitu. Tapi, saya gak tahu dulu mas ya, gini ya, ini, saya gak bermaksud, menyinggung, brand sebelumnya, saya gak bermaksud, menyinggung, tapi saya, cuma kasih tau, fakta apa adanya, ya karena brand Timnas ini, milik kita bersama, betul ya, brand bukan milik saya, bukan milik PSSI, bukan milik GSI, tapi milik, kita semua kan gitu, kita sangat, sangat sayang sama Timnas kita, apalagi kadang sekarang, saya mau kasih tau apa adanya, mas, mas Nara juga jangan bangga, delapan kali, bukan karena mas adat yang tinggi, ya karena kalau tinggi, memang tugas saya untuk negosiasi, tapi yang sebelumnya ini, sangat, sangat rendah, nanti mas bisa cek ya, kontraknya setelah ini, sangat, sangat rendah, dan ini sama, dan tadi, di awal kan saya bilang, tidak ada tender, betul, artinya penunjukan langsung, saya boleh se-uzon nggak? Saya boleh se-uzon nggak? Kalau nggak ada tender, terus kecil, kira-kira, ya, ya, saya boleh se-uzon nggak? Saya boleh nggak se-uzon? Saya, lalu saya biasa nih, kan netizen juga boleh, nyerang-nyerang kita, ya, tapi saya nggak mau, menjelekin siapapun, anggaplah itu udah selesai, ya, tapi, itu sangat rendah, nggak make sense, apalagi nggak ada royalty, royalty ini kan, progresif kan, semakin banyak jersi timnas yang laku, semakin besar juga yang kami dapat. Kalau ini kan nggak fix kan, yang tadi, dari 2009 sampai 2019, dengan brand internasional tadi, dari 2020 sampai 2023, dengan brand lokal tadi, itu cuma dua variable tadi, sponsorship, dan produk supply. Nggak ada royalty. Ya, dan nggak ada tender. Oke. Ya, silahkan, jadi tolong, tolong balance juga penilaiannya, penilaiannya, mengenai itu. Nah, tadi pertanyaannya, Rivan adalah, berapa, produk supply untuk timnas? saya ambil contoh tadi, kan tadi sudah cerita, produk supply yang mereka berikan itu, tiga kali lipat, lebih besar, secara value, dibanding sebelumnya, dan sebelumnya. Tiga kali lipat ya. Jadi, kalau saya ambil angkanya, yang dulu sebelumnya, misalnya, lima, lima miliar misalnya, berarti mereka lima belas miliar. hitungannya, tiga kali lipat. Nah, ini juga data, kan teman-teman juga, berhubungan sama timnas. Rais apa lagi? Cek, coba, waktu tahun 2017, 18, 19. Tanya ke timnas, atau tanya ke orang yang timnas, yang masih bekerja di sana. Ya, kamu bisa tanya ke Rina. Itu, satu banding lapan, bos. Satu banding lapan rasionya. Ini rasio, ini rasio, aparel di dunia ya. Satu banding lapan artinya, satu jersi untuk lapan pertandingan. Oke. Ya, jadi, sampai ada satu pemain datang ke saya, protes, dulu, Pak, itu, kata Kidman kita gak boleh ganti. Kenapa kata Kidman? Kidmannya saya tanya, kenapa dia gak boleh tukeran baju? Ya, Pak, kita gak ada baju lagi. Jadi, mesti tunggu delapan pertandingan, baru dia boleh bawa pulang. Satu banding delapan, bos. Oke. Satu banding delapan. Ya, mungkin harga bajunya mahal kali, player issue-nya. Kan beda juga, kan? Kemudian ganti sama, 2020 ke 2023. Produk yang M, brand lokal. Karena saya sempat ngerasain kemarin. Itu, satu banding dua. Jadi, satu game, satu jersi untuk dua game. Ya, karena tadi harganya juga beda, kan? Iya. Dan gak ada masalah, buat itu. Karena udah jauh improvement-nya. Hari ini yang mereka kasih ke kita, satu banding satu. Oke. Jadi, satu game, bisa dicek ya. Ini kan kamu bisa cek besok, timnas. Bener gak? Lu boleh bawa pulang gak? Gersinya. Kamu bisa cek. Iya, iya. 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 Dan, ini, 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 ini juga langsung kasih faktual aja. Kayak misalnya, Asian Cup U23 Qatar. Hari ini teman-teman kita di Qatar ya, timnas kita. Semoga lolos grup. Tiga game gak ya? Dia ada tiga game, betul? Qatar, Jordan, lima set yang kita provide. Lima set. Cek aja. Ya, dit. Lima set ya. Artinya, bukan satu banding satu dong. Lebih dong. Ya, karena kita, kita mau lihat juga, mungkin lawannya Qatar, Qatar pakai beli merah, kita ada siap putih. Tapi, lima set ini gak diambil lagi artinya. Buat pemain. So, mereka bisa tukeran. Nah, itu perbedaannya. Iya. Jauh? Ya, bisa. Gue nilai sendiri. jauh apa enggak. Oh, atas jatuh naftur. Barang langsung tukeran. Exactly. Nah, kalau sama brand yang dulu, saya enggak yakin. Ya, emang sih. Emang enggak berani tuker. Gue pulang aja susah. Iya. Itu. Gitu. Ya, ini kan ya. Enggak mungkin juga kita bilang, oh, ini kita parah. Nah, yaudahlah. Gitu. Ini jangan marah kalau kasih lebih banyak gitu loh. Enggak, buat merah putih. Iya kan? Projemah itu, itu aja. Iya. Agar pemain bisa tukeran. Mas Arat kan bangga juga. Iya. 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 Ben, pernah dengar cerita, ada pemain debut di Timnas, jarsinya mau dibawa pulang buat kenang-kenangan dia pertama kali itu, itu tuh enggak bisa. Tahun berapa tuh, Pan? Lupa. Cek aja. Kalau 2000, tadi. 14, 2016 ke bawah. Sampai, itu berat. Itu berat. Karena mereka putih harga terlalu tinggi, dan produk suplanya nothing. 16 ke bawah ya, ada 16 ke bawah. 19 ke bawah. Karena kita sama mereka itu sampai 2019. Dan kita harus paksa kontraknya selesai. Kenapa kita paksa? Karena di kontraknya ini, ini ada kontraknya. Ada satu klausul ajaib, yang bilang bahwa dia bisa, dia, si pihak brand tersebut, masih ada kantornya di sini. Tanya aja orang. Orangnya masih hidup, yang PIC-nya. Termasuk fans club Arsenal kan, tim yang saya benci. Iya kan? Termasuk. Arsenal. Tim, tim Arsenal. Tim Arsenal. Saya kan Chelsea. Saya kan Chelsea. Mas Arie juga Chelsea. Itu Chelsea semua nih. Siapa tahu mau jadi berubah. Ada satu klausul yang bilang bahwa mereka bisa memperpanjang otomatis tanpa persetujuan pihak SSI. Itu kan nggak urut. Mana ada sih kontrak yang apa, cuman sepi aku gitu. Jadi kita paksa berhenti 2019. Perlakunya masih ada. Rina itu yang bantuin saya. Untuk memaksa mereka berhenti dari kontrak. Memaksa mereka berhenti dari kontrak. Mungkin kalau dari saya, dari kacamata penonton, pembeli, yang pada dasarnya taunya cuma secara desain mungkin kurang. Secara desain, di batangnya desain, mayoritas mungkin setuju kalau desainnya kurang. Desainnya kurang. Tapi kalau tadi saya pegang bahannya langsung, ya it's good. Detail ya. Tapi mungkin kalau balik lagi, desainnya kurang. Nah, Pak Marsal sendiri gimana? Pada saat melihat ini final design. Mungkin ini final design adalah desain terbaik yang bisa diberikan oleh Ersbo dalam kurun waktu yang singkat. Ini the best-nya. Tapi pas pertama kali, oh, the best-nya Ersbo bisa berikan ini, Pak Marsal sendiri atau staff-staffnya si lainnya, atau GSI, itu gimana? First impression. Ya, satu, kita suka merahnya juga. Ya kalau kamu tanya dari kita, kita suka merahnya yang sekarang dibanding sebelumnya. Kan merah beda-beda. Merah, red-nya itu menurut saya Indonesia sekali. Kalau filosofi di belakangnya, dan lain-lain, menurut saya, ya tadi, desain menurut kita debatable. Kalau kamu tanya ke kami, kami approve desain ini. Lihat suai mereka bisa keluarin. Menurut saya kerahnya nice. Ya tadi kan, tapi mirip Singapura. tapi mirip-mirip full. Nah, itu debatable tuh. Nah, tapi yang tadi, tugas saya, Mendy adalah, saya mau pastiin bahwa kualitas yang hari ini dipakai anak-anak, 2x45 adalah kualitas jersi terbaik, bahan terbaik, yang Indonesia pernah punya. Gitu aja. Gitu kan. Dan yang tadi, keringat yang saya bisa iniin. Ya kan, jadi bercandanya tadi, sama saya, Jauh Post yang siang, kan kita lawan Vietnam suka ditarik-tarik. Nah, ini aman. Ya, ya. Ini ditarik-tarik, menang juga 3-0. Ya kan? Ya, ya. Ya, dan desain, by the way, setiap tahun bisa ganti ya. Kan kita bisa, ini, launching baru, terus setiap tahun. Jadi dari harga pun, seterah bulan dari investasi itu? Enggak. Kalau harga, kita kasih ke mereka. Kita kasih pertimbangan, tapi Mas Aryo. Jadi, player issue, gitu. Apa, mereka punya kepentingan tadi kan, balikin investmentnya mereka. Nah, di kami kan sebenarnya nggak beli sama mereka. Kami kan disuplai produknya, gitu. Jadi, kita kasih pertimbangan. Yang kita kasih pertimbangan, satu, Mas Adat harus bikin 3, kami setuju ya, bikinnya 3 layer. Jadi, Mas Adat saya ngerti, mau jual segini, tapi tolong yang bawah ada. Gitu. Karena yang bawah ini, kami perlu untuk menjangkau, karena kami punya fans, nggak cuma yang, yang gajinya kayak Mas Adat aja, gitu. Tapi punya juga yang, gajinya kayak saya, yang masih belinya, Rp199, gitu. Nah, ya, tapi kalau harga sepenuhnya, karena tadi Mas Adio, dia kan butuh return, balik ke mereka. Untuk harga sih, sebenarnya emang, ya, nantinya kan akan ada nih, akan ada beberapa, waktu lagi, dan beberapa versi juga, ya, kita tampung lah, kita tampung dulu, pastinya kan, kemarin karena sudah ramai, sama Justin, ya, ya, kita nanti mungkin akan ada forum itulah, yang buat kita, decide dan jelasin, kenapa gitu kan, kan kita juga, ya, kalau dilihat kan, launching juga kemarin, baru pertama kali juga mungkin ada, launchingnya seperti itu, walaupun juga, ya, ya, ada debatable juga, terkait kenapa diundang ini, kenapa itu, karena emang, ya, ya, harapan, aspirasi-aspirasi itu, kita tampung ke depan ya, mungkin, pada saat launching ya, orang pengen lihat, karena kemarin kan waktu launching juga, dia cuma lihat datang kan, nggak megang nih bahannya gitu, terus salah kita juga, nggak langsung keluarin itu baju, pada saat selesai, selesai show gitu loh, jadi orang nggak bisa megang, gitu, jadi, padahal sebenarnya Pak Erik juga udah bilangin tuh, Sada, coba, siapin kainnya gitu, cuman dibilangnya dua hari sebelumnya gitu kan, kayak, ya kita udah mungkin udah persiapan, terus jersey bocor lagi kan, jadi kayak, ya udah inilah, udah pesan bersamaan semua lah, jadi nanti ke depan kita, pada saat launching ya, akan ada inilah, akan ada, akan ada apa, ya mereka, orang-orang yang datang bisa ngeliatin, dan bisa megang lah. berarti setelah lebaran ya, akan stok aman, dan bisa dijangkau oleh semua. ya kan, port of a ship, bisa pakai NEMSET, udah di order, jadi, NEMSET itu, ya emang, ya bener-bener bukan sublin, bener-bener ada, price-nya gitu, walaupun ya beda ya, kualitasnya yang sama yang ini, cuman emang, ya itu bentuk kita, ngerangkul, stakeholder juga, cuman, ya ini emang tadi, alesannya gitu, emang kita mau fokus dulu, kan ini pertandingan juga, kan ada women, di NEMS, segala macem, dan lain-lain, jadi kita emang, jagain dulu lah gitu, ya, ya September, harusnya udah, udah banyak lah, ini produk ini juga udah, ini produk yang baru juga, kalau yang ini dari kita, di September itu kan, juga akan barengan, jadi, harapannya sih, harusnya gak, ini ya, gak kurangan lah gitu, ini juga kita sebenernya udah, udah ngobrol nih, ya, kemarin kan juga sempat ini juga kan, kita bilang nih, ya pengennya mimpinya ada di, Indomaret gitu, ya sporter fashion sih, gitu, jadi kayak, bisa dicangkau ke semua orang, gitu, cuman ya gini ya, ya mudah-mudahan dari, ya, detail-retail tradisional, detail-retail yang modern, di mall, juga pengen, bisnisnya produk ada di mana-mana gitu, nah, ya, sekarang fokusnya, lebih ke, ya gimana tim Mas ini bisa berjalan, produk juga kan, kemana ada beberapa masukan, gitu ya, kita juga, ya tampung semuanya lah. Ada tiba-tiba pertanyaan mas, ada mungkin agak menceng dikit, emang bener, Airspun diminta untuk, MotoGP VR Racing gitu ya, biar pertunung ya, oh, tunggu aja, Lagi ke bro, tunggu aja nanti, tunggu aja nanti, tunggu aja nanti update-nya. Tunggu aja nanti Satu-satunya dulu Mungkin Jelasin juga yang tadi Soal Tadi udah disinggung soal Pemilik saham Karena itu yang hari ini masih Di komen-komen Masih banyak Ini pemiliknya siapa? KKN Nepotisme, pemenangnya Nepotisme Erigo ganti Gara-gara ada ranggas Saya mungkin kasih lihat juga Di chat terakhir di bulan Oktober sama Pak Marsal Yang dimana Masih aja dineguri Ternyata 800% Masih Ini karena Tapi jangan lu bandingin Sama yang Ternyata Ternyata Masuk sebelumnya gak fair Ini chatnya Ini bukan berarti Kalau misalnya ada peran Langga yang seperti di asumsikan Ya harusnya minta tolong aja dong Ini tanggal 23 Oktober 23 Oktober Memilai angkanya Pak Gimana? Ya ini gini gitu Ini belum deal Ini belum deal Belum ada announcement Pak saya call Dari saya final negosiasi Gini Cashnya 4,5 Ini ada nego Kan Pak Erick bilang 5 kan? Iya Saya kasih lihat Pak saya call sebentar bisa Dari saya final negosiasinya Cash 4,5 plus Yaiknya sekian Terus Mas apa bisa ini? Nego Percentagenya Pertama Percentage royaltinya Itu diminta Sekitar 12% Nego 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 lagi Nego lagi Nego lagi Nego lagi Mas Adhan Ini yang saya bawa ke Pak Ete ya Ini tanggal 23 Oktober Bukan Rangga yang bawa Oke Jadi Nah ini di announce besoknya Nih Jadi Ini real Saya chat-chatan langsung ya Seperti halnya Ya bukan berarti Ini udah di atas Apa yang saya propose Jadi yang Pak Marshal Kenapa ada proses Bidding Bukan proses Negosiasi lebih lanjut Karena Pak Marshal Masih nego ke saya Yang saya tawarin gak segini Jadi nego Dan saya terakhir Ketemu titik tengahnya Oke boleh gak seperti ini Oke izin Mas Adhan Ini yang saya bawa ke Pak Ete ya Siapa? Besoknya dia announce That's nothing yang Kalau ini dibilang Ini bisa di Bisa di screenshot Ini gak Gak bohong-boong gitu Emang Yang prosesnya ada gitu Nih Pagi Pak Marshal Pak Statusnya masih menunggu meeting Dengan Pak Ete Masih menunggu beliau balik Karena jadwal Karena itu belum diputuskan Jadi saya nanya Ini gimana Sudah 17 Oktober Pagi Pak Mas Adhan Harus menunggu Nanti di announce Gak ada Saya gak tau siapa Kalau saya tau Saya tinggal telepon Telepon Rangga aja Seperti yang di Diutarakan orang-orang Iya dong Pagi Pak Marshal Pagi Mas Adhan Statusnya Saya masih menunggu meeting Dengan Pak Ete Nunggu beliau balik Dari China Kalau misalnya Saya Saya dibilang Ini KKN Atau kayak gimana Telepon aja Rangga Saya tinggal telepon aja Enggak Nanya Pak Marshal Baru tanggal 23 Saya chat lagi Saya ngejarin Pak udah ada kabar Gue harus gerak Waktu berjalan Pagi Mas Adhan Maaf ya Harus menunggu announcementnya Terus baru tuh Siang baru Untuk sponsorship Possible gak naik Di 6M Dari 4,5M Lego Gue tawarnya 3,5M Dia naik di 6M Legonya di 5 Ya Iya Iya gak Prosesnya Kalau dibilang ini Prosesnya Ya KKN Gak potis Gue tinggal telepon Rangga aja Terus Kalau mau bilang Gak ada kan Ini proses terjadi Ada chat Cuman kan Ya Orang kan berasumsi Ya Masa salah Kalau saya harus Berteman sama Teman saya Teman saya Saya ajak Gak ada aja Nah ini saya chat juga Yang Rangga Setelah Ini biar Biar semua Juga terbuka Kan 13 Februari Oh 13 Februari Iya makanya Hari sebelum ini Soalnya sebelum ini 13 Februari 13 Februari 13 Februari Tantanya baru keluar Ini Tanggal 1 Februari Jauh Ini ada buktinya Maksudnya Seperti diutarakan Kalau wah ini Karena emang ada Ya Siapa yang mau Bareng-bareng buat Boleh di cek Bisa kita pertanggung jawabkan Gak ada yang dirubah Orang Yang dirubah dari Gue nego 3,5 Naik ke 6 Nego ke 5 Dan Sekarang Ya kita Dibilang Kalau Apa ya Ada proses seperti itu Kan juga Ya karena gak mungkin kan Saya juga gak mungkin Oh ini kita baru-baru Kasih akta Segala macem Itu tanggal 1 Februari Dan makanya Kalau dilihat Ranggas Nge-post Ya kemarin juga Itu kan baru Februari Gak pernah ada Posting postingan sebelumnya Ya Ini kita bisa pertanggung jawabkan Dan ini karena ini Udah Udah menyebut Nama baik juga kan Maksudnya seakan-akan Proses yang kita lakuin ini tuh Ada Under table Padahal Ya kayak tadi dilihat Saya whatsappan Sama Pak Marsal Dari tanggal 17 Oktober Minta kejelasan Pak ini udah ada keputusan belum Udah ada keputusan belum Gitu kan Karena Ya kita harus udah mulai Jalan kan Persiapan dan lain-lain lah Akhir tanggal 23 Oktober Jadi saya udah tahu Sehari sebelumnya 24 ternyata 24 23 Denounce Saya udah tahu Itu ada proses negosiasi Dari offering awal Offering awal tuh Saya 3,5 MCASnya Pak Marsal Negosial 6 Saya baru sadar Oh iya ya Itu untuk apa? Untuk Indonesia kan? Bukan untuk Pak Marsal Bukan untuk Untuk men-support itu semua Nah seakan-akan Yang terjadi Sekarang ini Di puterbalikan Ya kalau kita ada Ada persepongkolan itu Nah ini yang Ya Hujur buat saya secara pribadi Ya Tidak nyaman juga Dengan apa yang terjadi Dan Ya gak enak juga lah Sama Tapi kan Ya saya wajar dong Punya Teman Berteman Dan Ya saya bisa buktikan Kalau Akta itu baru diberikan Satu Februari Jauh Dari Kalau dicek ya Airspo ini Dari bulan November Gitu Kalau gak salah ya Berapa December gitu Gak ada namanya Skor 77 sama skor Mau beli sama Bisa? Ya kan Kayak tadi dibilang Kan kita juga Kenal dulu lah Enggak Enggak Kalau mereka mau beli Iya Enggak Lebih Lebih karna kan Dan itu masih ditawarkan Kalau jadi gitu Ada dua nilai cash Yang kita minta Ke mereka Satu itu cash sponsorship Satu lagi itu Minimum guarantee royalty Jadi Royaltinya Ntar dia gak Gak semangat dong Kalau kita gak ada minimum guarantee nya Ini tanggalnya berapa Jadi Jadi cash nya dua Ada sponsorship Sama minimum guarantee royalty Dan itu normal Kalau di dalam bisnis itu normal Cek deh Gitu Tapi Baiknya Sektifkan Minimum guarantee itu Biar dia semangat Kita make sure dia gak malas-malesan Jualan Jersinya Eh Malah Gemuruh Malah lagi Malah lagi Malah gemuruh Gemuruh Iya Malah so far bagus Hari pertama Langsung solat Langsung Kan Kan emang Ini kalau Mereka yang Lepukannya itu Tapi Tetap aja kan Maksudnya buat kita Ya Orang banyak bilang Tadi kan dari awal Ditanya ini Selamat datang Di sepapun Indonesia Gitu ya Harapan kan Semua bersatu Ya Sekali lagi Dari saya sih Sebenernya emang Emang Untuk Just to clarify Kalau Apa yang Diasumsikan itu Kita punya Buktinya Tidak seperti Yang dibayangkan Proses Semua berjalan Dengan real Dan tidak ada yang Ditutup-tutupin Dan dari awal Emang Bahkan sampai Last push Sekali lagi Saya mau bilang Terakhir sebelum Sehari sebelum Di announce Buat kita Apa Ediku pada saat itu Memang Pak Marshal pun Masih naikin Overing ini Dan saya udah bilang Ini gak bisa Gak bisa Tetapi ya Tetap ya Kita mau di tengahnya Dan Ya tadi Gak cuman Cash Maik juga Dari sisi Ya Ya Product Dari sisi Minimum guarantee Gitu Jadi proses itu Terjadi Gitu Real Gak ada Gak ada Gak ada yang Tuk-tuk-tukin Kita gak mungkin kan Buat ini Untuk Berharap nanti Di tanggal 4 April 5 April Kalau ini akan Dipertanyakan Gue bukan Whatsappnya Kan gak Semua kan Melir Tuan Degonya Gue kok Jadi ya Emang Emang ada Ada faktanya Semua Dan fakta itu Harus kita Klarifikasi Kenapa Kemarin Diam Ya karena Gemuruh Gitu Gimana ya Gemuruh Muter reaksi Kincang apa Gak Kedengeran Jadi ya Mudah-mudahan Ini bisa Klarifikasi Kalau semua Yang terjadi Saya dan Langga Berteman baik Sama Om Dedy Berteman baik Dan Gak ada Saya sama sekali Call Minta tolong Om Dedy Bisa di cek Saya cek Saya buka lagi Ada gak Proses itu Gak ada Gak ada Sama sekali Ini semua Dari awal Emang Niat baik Kita Pastilah kita Tahu Kita masih Ada background Cuman Terkait Masalah Deal Semuanya Itu penuh Sepenuhnya Tanggung jawab kita Dan tidak ada Proses Yang ada Yang ada Yang di Bang Aku ada satu Pertanyaan lagi Itu Pernah Dipostingkan Bang Sadat Ada jersey Dikasih Air-air Dipakai sendok Itu Itu Menunjukkan Apa sih Itu Jadi Tanggal Tanggal 18 Maret Pak Marji Manager Timnas Video call Saya Tanggal 18 Maret Video call Nah Nah Bilang Mas Sadat Ini ada Ada beberapa Masukan Ya bisa Nggak ketemu Di Stadion Magia Saya ketemu Di Stadion Magia Ya Pak Tanggal 18 Ya Sampai Man-man Sudah Terus ketemu Udah telpon Ketemu Pak Marji Segera Saya kejarin Segala hal Itu besok Kamu 5 sore Besoknya Oke Saya chat Coba Tolong dibaca Sisi Pak Ini bahan yang terbaru Lebih nyerap Yang penting Terus Sampai Yang lagi Oke Dari Pak Sumarji Yang penting Nyerap Tadi saya dapat info Staff Mas Sadat Sudah ketemu S.T.Y. Bahas Jersi Jadi Orang kan banyak Nggak tahu Kalau itu tuh Bahan baru Cuman Emang salah saya Gitu Netasinya Pakai sendoknya Emang Udah gemuruh kan Jadi udah Dari tanggal 18 Gemuruh Tanggal 19 19 Itu sehari Setelah saya Ketemu Apalagi Setelah saya Ketemu Saya kasih lihat Pak ini Bahannya Nah Maksudnya Ini bahan Yang udah Kita upgrade Bahan yang Sudah yang Baru Bukan Saya ketemu Lagi Malam itu Saya ketemu Hari itu Besoknya Apalagi Setelah Saya juga Ketemu Lagi Ketemu Untuk Klarifikasi Ini ada Bahan terbaru Cuman kan Emang yang tersebar Di sosial media Saya akan Saya Seperti Menchallenge Oh enggak Kok ini Bahannya Cerap Cerap Aja Enggak Seperti itu Ini Bahan Yang Kita Upgrade Nah Dan saya Ketemu 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 2-3 Kali Setelah Pertemuan Itu Jadi Saya datang Enggak Saya Updatekan Pertemuan Itu Dan lain Lagi Dan Polisi Taya Sangat Apresiasi Dan juga Tim Juga Bilang Ya Masukan Dan lain Saya Siap Saya langsung Dateng Saya turun Tangan langsung Buat Buat Apa ya Menerima Masukan Masukan Itulah Ya Cuman Salahnya Pada saat Itu Emang Saya Enggak Menyebut Kalau Ini Bahan Terbaru Ini Bahan Yang Orang Mikir Ini Bahan Yang Nyerap Emang Awalnya Mungkin Ada Masukan Masukan Itu Kita Ubah Tapi Seakan-akan Saya Menchallenge Itu Yang Harus Saya Klarifikasi Juga Kalau Boleh Pertama Kali Keluar Kalau Bersin Tayong Komplain Terambil baju Jersi Latihan Nah Itu Saya Tuh Ada Situ Tunggu Ada Fotonya Gak ada 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 Setelah Ini Pak Pak Marji Ditanya Media Kenapa Ngomong Ngomong Gak Kesel Sama Pak Marji Saya chat Besoknya Saya masih berhubungan Baik Terus juga Saya bilang Ya udah Ketemu Kos Saya ketemu Jadi Gak Gak yang Semerta-merta Saya dateng Terakhir Dia Ngomong di Sosial Media Saya kesel Saya bilang Pak Ini ada Bahan Sudah Kita Upgrade Nah Cuman Salahnya Saya Saya Post Kayak Gemuruh Sosial Media Makanya Takutnya Nggak Jampe Mesej Mungkin Sekarang Saya Sampaikan Bahan Itu Adalah Bahan Yang Sudah Kita Upgrade Bukan Bahan Yang Sama Seperti Dipakai Dan Seperti Saya akan Menchallenge Kalau Saya Kesel Sama Pak Marji Kenapa Nggak Ngomong Langsung Ke Saya Kan Saya Bisa Nggak Contact Beliau Tapi Saya Maksudnya Pak Izin Ini Ada Bahan Yang Sudah Kita Upgrade Yang Lebih Baru Itu Dan Cuman Orang Orang Nanggepin Makanya Saya Belang Ya Ya Udah Daripada Gemuruh Ini Terus Ada Saya Diam Dulu Dan Mungkin Momen Sekarang Ini Bisa Menjelaskan Kalau Itu Bukan Bahan Yang Sama Seperti Dipakai Saat Lakihan Ini Postingan Apapun Kayaknya Dianggap Kode Postingan Akan Bergemuruh Terus Terus Ya Tapi kan Temu Coach Tayong Hari Itu Besoknya Buang kali Pertemuan Kalau Nggak Salah Jadi Sampaikan Jadi Kita akan Bawa Bahan Yang Kita Sudah Upgrade Jadi Biar Biar Semua Juga Tahu Karena Sekarang Mau Belikan Juga Masih Masih Susah Kan Nanti Kita Sampaikan Ini Buat Bahan Tim Buat Training Buat Spot Of Fashion Ini Buat Replika Ini Buat Player Isu Logo Ngeletek Setelah Dicuci Itu Kayaknya Banyak Replika Tapi Maksudnya Kalau Ngeletek Keeper Juga Ngepost Jadi Nanti Nanti Kita Ganti Semua Kita Ganti Semua Ini Karena Karena Dibahas Logo Saya Sudah Ada Jawabannya Lagi-lagi Kita Pakai Fakta Maksudnya Kita Bahas Satu-satu Jahitan Jahitan Bahan Logo Bahas logo Logo Ini Supporter Ini Kita Lagi Bahannya Yang Letak Bahannya Letak Letak Mungkin di situ akan Akan kasih lihat Pastikan sekarang semua orang Kerasumsi dan ya oke kita terima Masukan itu, kita gak anti kritik sama sekali Sekali lagi saya bilang Kalau saat tanggal 18 Setelah acara launching Setelah acara launching saya Tempatin datang ke Stadion Madya Sama tim, kita ngobrol sama Korsin Tayong, masukan itu kita terima Besoknya saya sampaikan Kalau izin Pak ini bahan terbaru Cuma yang ditangkap oleh media Atau ditangkap sospek saya itu kan Saya menchallenge Ya sama seperti tadi Oke kita tampung semua Masukan-masukan, logo dan lain-lain Tapi saya sudah datang dengan Something yang new Kalau bahan ini ya Nanti dibuktikan aja Pada saat FGD itu Mungkin kan nanti ada teman-teman wartawan Jadi biar Diciapin aja gitu Kalau kemarin kan gak ada yang challenge nih Ini gemuruh Wah Sudahlah Siap lah Mudah-mudahan ya Tapi lagi-lagi kan Kesempurnaan hanya milik Allah Mohon Dimaklumin Tapi ya Ya ini kita lagi Lagi proses buat Perbaiki semuanya Ya dan untuk Impact-impact ini Gara-gara kejadian di Twitter Kita akan minta Untuk kenaikan fee Iya kan Sentang kita udah Kena impact-nya soal Iya kan Terima kasih Ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain Monggo Nanti bisa Silahkan Sambil Development yang baru kan ya Perbaikan Semuanya Gak cuma desain Tapi tadi kita bilang Player issue ini Tetap akan dipakai dulu Buat Sampai June Historical match Sampai dijual sampai Agus Sampai dijual Sambil kita beresin yang Replika dan supporter version Dan lihat nanti evolusi barunya Seperti apa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa